Terima kasih 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 Sudah Terima kasih Terima kasih kamera yang baik dan video yang baik, saya ada sekitar 15, 15 yang saya data ini. Nanti ini beberapa channel yang kemarin meng-counter bahwa bohong, tidak ada yang dijual, silakan tempat-tempatnya bisa minta data ke saya. Silakan hubungi Ustaz Agustan dan minta nomor WA saya, kita ketemu di tempatnya juga nggak apa-apa ya, jadi kita buktikan siapa yang suka bohong, suka-suka bohong, semuanya sukanya ditutup-tutupi dengan hal-hal yang baik, tapi tidak benar. Jadi kalau saya memang orang nggak baik, kalau saya memang orang nggak baik, tapi saya tetap berharap saya mencari kebenaran. Jadi kemarin-kemarin itu saya selalu membantu mereka mencarikan IMP, merintis gereja buat perutuan doa, sudah dapat 30-60 orang, saya kasihkan dengan sukarela. Nah, tapi kalau sekarang saya disuruh lagi bohong, ya, bohong, mereka, ya kan. Ya, kemudian mereka laporan sama ketua sinodenya, dan berteriak di gereja, haleluya, di sini ada penuh yang jiwa-jiwa, jemaatnya semakin banyak. Ya, kita yang di lapangan ini, ya, ya, yang repot, seperti Ustadz Agustan dulu, ya, di garis depan, ya. Alhamdulillah, saudara, ya. Ini saya senang, ini benar, ya, hari ini tuh rasa plong banget, ya. Jadi, saya ketemu dengan sahabat satu sinodel, ya, yang tentunya udah seiman, ini luar biasa, loh, saudara. Ya, tadi ada tiga perspektif yang udah disampaikan. Yang pertama, memang begitu banyak ternyata gereja itu dijual. Dan juga yang perlu dipahami, yang sering terjadi itu urban, sebetulnya, ya. Walaupun memang pemurtatan itu ada. Di daerah mana itu, sejaman saya dulu itu di Jogja, Pak Yu. Ya, termasuk gunung gitu, loh, itu, punya Ustadz Yusuf itu. Ada yang ngaku kiai, kan. Akhirnya, gereja itu minta bukti untuk nunjukkan jemaahnya. Kehabisan stop. Akhirnya, tukang parkir, ngamen, pemabuk, penjudi, diajak. Jadi, dikatakan ini, apa namanya, umatnya dulu, gitu, loh. Umatnya dulu. Nah, itu memang, itulah, saudara, ya. Kita bersyukur, ya. Mantan-mantan dari Kristen yang bericah, kita, ya, saya sampaikan sama saudara saya ini. Kita ngomong apa adanya, ya. Nggak perlu juga kita cari ekspektasi manusia buat apa. Jadi, kita nggak ada beban, dan perjuangan ini masih panjang, gitu loh. Pak Yu dengan saya masih panjang, saudara, ya. Nah, ini, sebentar. Ini, ini, ini. Kita bahas ini, ini. Ini saudara saya, ini. Bang, kau hayupkan ini, ya. Dijual mungkin nggak ada isinya zaman. Nah, uslim sering protes dan lima. Ini tadi dia nggak ngikuti, ya. Kalau dia bilang begitu, kalau pingin buktinya, boleh nanti, nah, lihat sama-sama di sana, ya. Itu tadi udah dikerangkan. Udah ada. Silahkan, Bang, go, Pak Yu. Terangkan, Pak Yu. Ya, jadi mungkin, itu kalau, apalagi gambar yang terpampang ini, ini gereja yang sudah berumur, sudah 30-an tahun, ya. Itu kalau bisa di-zoom itu, silahkan di-check. Itu bukan gereja yang baru, yang tidak ada izinnya. Jadi, gereja yang sudah berizin. Apalagi kalau yang di Jogja tadi, itu gereja lama semua. Ini, dua gambar ini, gereja-gereja lama semuanya. Bukan gereja yang tadi. Apalagi yang jadi kafe tadi, ya, Pak Yu, ya. Bentar. Iya, iya. Kalau ini kan juga bangunan lama, bukan bangunan baru. Iya. Ini dia baru masuk, kayaknya, si siapa? Oh, ayah. Ini baru masuk, ya. Iya. Saya tunjukin. Jangan khawatir, kok ayupkan. Besok akan saya ambil video, juga dengan izin-izin gereja itu, ya. Supaya lebih mantap, ya. Mereka ini, apa namanya, ya? Sebentar, saya potong. Susah menerima kenyataan itu susah. Iya, iya. Jadi, ya, ini kan, ekornya kan, zaman no, utim, sering protes dan demo, ya. Jadi, tidak mau menerima kenyataan, iya, betul. Menyalahkan orang lain, flying victim. Iya. Sama. Flying victim. Sama kayak Pak Yu sama saya dulu, ya. Iya. Betul. Iya. Jadi, tidak memang itu, itu fakta orang-orang Kristen itu seperti itu. Iya. Nanti ada yang kayak di Selandia Baru, yang nembakin orang, kita tidak percaya, kita tidak yakin, gitu loh. Itu bukan, gitu loh. Itu bukan. Padahal faktanya iya. Jadi, hanya ini, framing, dan makanya saya bilang kan, standar ganda, propaganda, dan adu domba, itu melekat dalam hidup, diri mereka. Dia tidak pernah, mau mendukung kenyataan, gitu loh. Iya. Gini, Ustadz. Gini, Ustadz. Ini kan, saya suka dengan statementnya, si Ayubkan ini, yang dijual, itu mungkin tidak ada izinnya, zaman. Sekarang saya tanya, saya tanya, karena saya dulu ini, orang yang suka membuat perusahaan doa, dan kemudian, membuat, mengurus izin IMP. Saya tanya dulu, kalau hari ini di demo, tentu ada yang salah di kerja itu. Betul. Ya. Ada yang salah di kerja itu. Yang pertama, pasti tidak berizin. Dan izin itu, sebenarnya, sangat gampang diurus. Ya. Sarat yang pertama, 60 tanda tangan, di sekeliling kita. Apakah pendetanya, mau turun, di kampung, kemudian, hidup bersama, membaur. Kalau jadi temannya, orang kampung, ada di daerah itu, dan bisa diterima, 60 orang, jangankan 60 orang, 600 sudah dikasih tanda tangan. Ya kan. Kemudian, 90 orang, jumlah jemaat, apa bener lah, jemaatnya 90. Jangan-jangan minta kerja yang lain, untuk nyumbang KTP-nya jemaatnya, supaya 90. Jumlahkan. iya, ya kan. Nah ini, Om Ayub kan ini, tidak tahu praktek-praktek seperti itu, atau dia tahu, tapi karena dia membela, imannya, kan, seperti itu. Ya, kita ini orang di depan, kita ini orang praktisi, orang lapangan, yang melakukan hal itu. Jadi, kalau, Antum ini, tanya, oke, kita ketemu, tak tunjukin nih, kerja mana, yang mau. Bukan karena didemo, tapi ditutup sendiri, dijual sendiri, tidak ada jemaatnya, ya sendiri. Bukan menyalahkan uclim. Uclim tidak pernah salah. Kalau rulenya benar, ya sudah. Ya, gitu Ustaz. Ini saya tambahkan ya. Gini ya, ini sebenarnya sering saya bahas ya. Batasan orang Kristen, kayak, oh Ayub ini hanya, mengapa, mengapa sih kok ditutup, mengapa sih kok dimu? Hanya, mengapa-mengapa dong, bagaimananya, gak pernah. Iya, kenapa itu terjadi itu, gak pernah gitu ya. Iya, saya dulu, pernah, ini sering saya sampaikan, saya kod bah, baru 15 menit, FPI naik, ada dinding gitu di depan saya. Pak kicas? Gak, disuruh berhenti dibuyarkan, dibuyarkan. Saya bilang, ini dikasih gitu lah. Ujlim ini, agama-gama, gak berhenti di resi, orang ibadah, ibadah. Ini ternyata, saya disitu waktu itu masih baru, karena tukar mimbar ya. Di Sumbawa itu tukar mimbar. Ini ternyata, gereja ini disomasi. Nah, yang macam-macam gini kan, tidak pernah diungkit. Tidak pernah dibuka begitu, takbir ini gak pernah dibuka. ternyata, ternyata, dulu memang punya izin. Tapi, itu tadi, arogan. Di malam itu, bangbung-bangbung, jam 10, masyarakat terganggu, akhirnya disomasi. Ya kan? Nah, cuma, ini jeleknya ini, frame-nya itu, ditutup, ditutup. Padahal punya kesalahan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu sering, begitu banyak denominasi, walaupun jemaahnya cuma 5 ekor, 10 ekor, ya, itu paling 3-4 kakak, sampai paling banyak, kalau 10 ya, paling cuma 3 kakak, lah 4 kakak lah ya. Itu pingin buat denominasi gereja-gereja sendiri. Saya dulu satu gang ya, saya dulu gereja rumah. Karena dia pingin aman, di kampung Bali itu, ada GSJA. Sudah kita, sampai kita mau baco-bacoan itu, sesama Kristen. Sudah kita kasih tahu, kita di sini, ini kan satu. Dan jarak aturan gereja itu kan ada. Sekian meter kan? Jadi ya enggak. Karena ada yang minjemi pengusaha, di pinggir jalan, ya saya enggak masuk enggak. Satu, dua, tiga. Dia ikut satu gang sama saya. Sampai, apa, saya punya majelis itu, mau baco-bacoan sama pendetanya, sama jemaahnya di, mereka di sana, GSJA. Nah, seperti ini. Ya, ini, ya kadang, saudara Kristen ini, menutup mata, membela imannya itu terlalu buta. gitu lagi. Nah, sehingga kalau ada terjadi sesuatu, ya, hanya, itu tadi, sering protes, ini yang dikatakan, Insamano, dan sering protes, dan demo. Yang dimunculkan hanya sering protes. Mengapanya? Kenapa kok didemo sih? Kenapa kok diprotes sih? Itu enggak pernah ditunjukkan. Nah, ini kan, saya kira, terlalu munafik banget ya. Jadi, kesempatan sebagai seorang minoritas itu, dimanfaatkan begitu luar biasa. Begitu luar biasa, sehingga, hanya playing victim. Nah, saya kira, ini tugas kita, Ayu, itu, sekarang kita udah muslim, untuk memperjuangkan ini. Pak Ayu sendiri sangat paham lah, saya, kita berdua paham. Makanya, saya, saya pun juga ngotot. Begitu loh. Dan hal-hal seperti kok Ayub ini, terlalu banyak, tutup mata. Karena doktrin mereka, senantiasa mengalah, mengarahkan, ketika berbicara tentang hal-hal yang, kurang baik, kepada Islam. Kepada Islam. Jadi, udah terdoktrinasi kebencian itu, begitu luar biasa. Walaupun, dia sendiri yang salah, ya, mereka akan melemparkannya, kepada umat Islam. Itu yang, yang, aduh, mengerikan. Saya dikerjaan. Kemarin, beberapa bulan yang lalu, belum jauh. Mungkin kalau kok Ayub kan ini, mau ketemu dengan saya, saya tunjukin nih, ya, gereja, ya, jemaatnya, mungkin hanya 25. Tapi karena pendeta ini, pinter ini, cari dana, gerejanya sudah dibangun, lantai 3. tapi izinnya ruku. Kemudian di demo. Pertanyaan yang salah, yang demo, atau yang tidak taat peraturan. Jelas, tempat ibadah itu, harus izinnya juga tempat ibadah. Jangan tempat ibadah izinnya ruku. Terus ketika saya ketemu dengan pendetanya, saya ngomong, Pak, saya bantu, untuk urus izin IMB-nya. Beliau yang terhormat dari suku Lewi, ini menjawabnya begini, oke, terima kasih. saya terangkan dulu, Pak, mengurus izinnya bagaimana, Bapak, sudah tahu belum? Wah, situatur aja. Tidak, Pak, giri lho, Pak. Kira-kira, biarkan, Bapak, dan saya ini ketemu RT-nya dulu, kita kenal RB-nya dulu, kegelurahan, Polsek dan Koramil. Kemudian, Bapak, saya ajak naik nanti ke FKUB. saya urutin tahap-tahapnya. Beliau bilang, yang terhormat dari suku Lewi, ini bilang begini, atur aja, pakai soko aja juga, tidak apa-apa. Jadi, buat Bapak Italah, dengan nyogok, coba. Jadi, saya disuruh nyogokin itu semua ini, mulai dari RT-RW sampai semua, sokoin semua aja. Dengan hal seperti itu, tapi bangunnya gereja. Nah, saya itu justru, peristiwa inilah yang semakin menguatkan saya, untuk meninggalkan. Meninggalkan pekerjaan pendeta. Mau kemana? Mau bekerja, bekerja sebagai apa pendeta. Jadi, banyak orang hari ini, yang sering, kita sering, kayak saya sekarang ini, sering ada, dari teman saya dulu, ngomong, saya menjual agama. Yang menjual agama, itu orang yang mencari uang, dari hal-hal yang, mengatasnamakan agama. Ya, kalian-kalian itu. Emang dulu, saya pernah dapat uang, dari hal-hal seperti itu. Bukannya kalian yang, bisa bangun, bangun rumah, tapi bilangnya, mau bangun gereja. Setelah jadi, cuma ditinggalin. Luang. Nah, seperti ini, tentunya, tadi, sudah terbiasa. mereka lebih halus. Kalau saya kan kasar, jadi maunya ya, sudah, mau selesainnya bagaimana. Tapi mereka kan temannya banyak, halus-halus semuanya. Jadi, kira-kira nanti, saya lagi yang salah. Ya kan? Padahal, iya. Ya. Jadi, seperti statement, Ustaz Agus, sudah muak, jadi anjingnya. Sudah muak. Ya. disuruh kesana kemari, masih salah juga. Ya. Ya. Kesana kemari, masih salah juga. Ya. Ya. Itulah ya. ini komen, kok ayupkan ini ya. Emang Pak Iyo yakin, semua masjid dan musulah ada izinya? Saya dulu yang menjawab ya, habis itu Gw Pak Iyo. Oh baik. Saya setuju ya. Saya setuju. Sekarang saya balik, ya kalau, di Timur ya, macam di Timur, saya pernah di menadu lama ya. Itu, per lima puluh meter, satu meter itu ada kerja. Apakah disana juga ada izinya? Nah, ini kan sebetulnya, pertanyaan egois, yang hanya ingin, menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri. Seperti ini, sebetulnya saya lucu. Lucu ya. Kalau ayup, coba kalau ayup, ke Papua ya, ke mayoritas Kristen lah. Apa mereka disana ada? Ya ada juga. Di sana itu, kalau ada isu-isu sedikit, saya gini dulu, pas saya memandang Islam itu, buruk-buruk ya, yang kecil lah, yang pedang lah, yang kekerasan lah. Kalau disana, saya itu pernah tahun 2000, ya disana itu, gereja itu dijaga, saya membuah pedang semua anak-anaknya. Buah pedang semua.